Intro Akibat pemasangan autogate atau palang otomatis pada dua gerbang masuk perumahan Anggrek Sari, Batam Center Kepulauan Real, warga terutama para pedagang dan penghuni ruko di komplek ini mengeluh akibat suasana yang menjadi sepi. Hingga hari ini tampak pemasangan autogate yang sudah beberapa kali mendapat penolakan sebagian warga masih tetap beroperasi. Suasana sepi pun tampak di kawasan pertokalan perumahan ini berbeda dengan saat palang otomatis belum dipasang. Obah Limbong, salah seorang warga yang memiliki usaha minimarket, mengatakan dampak dari pemasangan palang otomatis ini sangat terasa kepada usahanya. Begitu juga yang dirasakan pelaku usaha lainnya di komplek ini. Konsumen luar, para distributor atau masyarakat yang biasanya selalu melintasi di kawasan ini menjadi enggan masuk ke lokasi perumahan. Menurutnya, tindakan arogansi ketua RW di perumahan ini membuat sebagian warga menentang adanya palang otomatis ini. Apalagi pemasangan ini tanpa ada kesepakatan atau perencanaan bersama warga. Dan warga dikenakan biaya bervariasi, mencapai 150 ribu rupiah untuk membayar kartu pas keluar masuk perumahan ini. Sementara mereka tetap harus membayar uang keamanan sebesar 150 ribu rupiah per bulannya. Kita tidak tahu sampai sekarang biayanya dari mana dan dengar-dengar kabarnya sewa. Jadi sebagai kita yang merasakan di sini ya kita dibebani lagi uang keamanan, dibebani uang sampah. Berapa uang keamanan? Uang keamanan 150 ribu per bulan. Sementara dengan diberlakuan yang secara efektif itu auto-gate, ada beberapa sudah pindah dari lokasi ini. Dalam satu bulan ini sudah ada dua yang pindah karena merasakan dampaknya usaha itu sepi gitu. Townhouse itu berbentuk pasum, pasum itu dalam arti ada sekolahan, ada masjid. Terus yang kedua, lokasi ini sebetulnya untuk mempermudah akses orang masuk. Akibat suasana yang menjadi sepi, beberapa pelaku usaha di perumahan Anggrek Sari Batam ini memilih pindah ke lokasi lain. Sebagian warga yang menolak keberadaan auto-gate ini akan terus melakukan beberapa aksi hingga auto-gate ini dibongkar kembali. Warga juga telah melaporkan tindakan ketua RW yang juga diketahui merupakan salah satu tokoh partai kepada pihak yang berwajib. Beberapa tokoh masyarakat pun turut bersama warga melakukan penolakan auto-gate ini. Dari Batam, Kepulauan Real, Andri Sofian Tirubrata TV, Salam Tirubrata! Terima kasih telah menonton!